Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya akan tes ketajaman pisau kastarisi jasinya Bogor pisau yaitu pisau udang ya saya akan coba ketajaman pisau ini ini spek pisau ini sorenan ya tebas ringan jadi kalau sorenan tebas ringan itu bisa kita untuk misalkan mancing atau berburu bisa juga atau yang hobi master itu buat master karena dengan ukuran yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ini multifungsi bisa digunakan untuk seperti ya kalau di itu buat potong-potong ranting gitu kan dan sembelih juga bisa bisa menggunakan yang seperti ini dengan coba ketajamannya pisau udang ini pisau pisau udang ini produksinya buatan tak aset ya channelnya itu tapi kita bisa sudah bisa sembelih bahkan dengan ukuran bisa sebelah apa ukuran seperti ini untuk sembelih itu kalau yang memang kerjaannya jaga itu sudah pasti sati pun bisa dengan ukuran yang segini kalau yang ukurannya belum terbiasa kita jangan ambil resiko ya minimal 30 cm atau 28-30 cm atas lebih nyaman lebih apa ya kita menjaga kemampuan kita gitu kan karena kalau leher sapien juga saya lebih besar kita coba dengan terus harus sudah sangat bahan sudah bagus tajamannya bagus terus dari tapi jengkanya pun bagus gitu ini kontennya akan aset kalau bisa di wangi channelnya akan aset kalau bisa di wangi ya tolong dibantu di subscribe, like dan komen video-videonya ini pisau udang sangat luar biasa tajamannya enggak bosen-bosen atau sudah tajamannya ini udah dan ingat yang harus saya ingat kita apa pisau ini atau senjata tajam kerja ini ini juga seni dan warisan budaya Indonesia juga ya kalau pisau indonesia juga harus tersarikan dan selajam ini digunakan untuk membantu kerjaan gelas sehari-hari gitu kan jangan dipakai untuk yang tidak baik karena ini sini sini tidak boleh digunakan untuk yang tidak baik itu aja review untuk kali ini pisau udang pas tarif jasinya bobor ya tolong dibantu channel yang akan aset juga karena aset bagus itu uang ya saya mengajak terima kasih selamat menonton jangan suka like subscribe atau komen semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua terima kasih terima kasih